Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Mereka adalah orang yang berkuasa di siang hari Namun unggang memintahkan larangannya Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w. bersabda Celakalah orang-orang yang masuk pulang Ramadan Kemudian Ramadan itu berlalu sebelum ia mendapatkan Ampunan Teman yang dirahmati Allah Lantas perbuatan apa yang membuat kita rugi di bulan Ramadan? Yang pertama Orang-orang yang tidak meninggalkan hawa nafsu ketika berbuka, ketika sahur Kita berlebih-lebihan dalam hal makan Mengumpat, berkata keji, berkata kotor Kedua Orang yang lalai dalam memanfaatkan waktu berpuasa Biasa dijadikan alasan bagi orang Orang dengan sedikitnya mengurangi aktivitas dan lebih banyak memilih tidur Yang ketiga adalah orang-orang yang tidak istiqomah Yang dimana di awal kita senangat Untuk ibadah, sahur-sahur di masjid panuh Namun ketika di pertengahan Ramadan, jamaah mulai berkurang dan sahur-sahur banyak yang kosong Mengapa? Karena orang-orang terlalu sibuk mendikirkan apa yang akan dibeli saat lebaran Oleh karena itu, teman-teman semua Mari kita siapkan Istiqomahkan dan luruskan kembali niat kita Agar tidak sia-sia Ramadan tahun ini Amin Cukup Sekian ilmu dari saya Saya sampaikan karena kekurangan datangnya dari diri saya Dan kelebihan hanya datang dari Allah Cukup sekian Assalamualaikum Wr Wb